Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube iwin gokil oke di kali ini saya akan membagi tutorial cara memberi efek ular piton di layar ponsel anda atau yang lebih terkenal animasi ya animasi di layar ponsel bagaimana caranya oke langsung saja yang pertama anda download aplikasi yang bernama ini ya ular di layar ini aplikasinya aplikasi ini dapat dapat di download di Google Play Store ataupun Google biasa Google Chrome bisa download di situ ya setelah anda download lalu anda buka nanti tampilannya akan seperti ini ya nah ada iklannya memberi makan ular oke langsung saja yang pertama kita pergi ke pengaturan di sini ada pengaturan nah sembunyikan ikon ular di status bar suara ular terserah mau dikasih suara tinggal jondreng ini tinggal jondreng cuman saya tidak mengasih suara dan tidak menyembunyikan penayangan ular segera atau 10 detik terserah ya saya segera pilih segera ukuran ular ada di sini ya tinggal kita geser ke sini ini dia akan membesar cuman untuk ini tutorial ini saya kecil aja biar enggak terlalu menutupi setelah itu kita kembali lalu di sini ada tampilkan ular langsung saja kita klik tampilkan ular oke selesai lihat di bawah ini sudah ada ular yang berjalan-jalannya oke ini enggak pengaruh kita mau membuka Facebook juga tetap dia akan berjalan oke bisa di lihat nah walaupun kita membuka Facebook dia tetap berjalan bahkan apa aplikasi apapun yang kita membukanya dia tetap akan berjalan contohnya WA nih WhatsApp tuh mulai lagi muncul lagi oke contohnya kita buka YouTube oke sini YouTube tuh lihat dia masih berjalan di aplikasi YouTube jika ingin memberikan suara ya tinggal tadi di ceklis ya yang suaranya jika tidak ya biarkan begini saja Oke mungkin kali ini tutorialnya cuman sebatas ini ya pendek sekedar untuk mempercantik ponsel anda aja bahkan anda bisa download yang kecoa semut dan lain sebagainya tuh banyak ya di Playstore ya Oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati